Intro Sudah melihat bagaimana calon presiden pemilu 2024 dan juga cawa presnya Ganjar Prano dan juga Mahfud MD sebentar lagi kita akan saksikan akan tiba di gedung mahkamah konstitusi Republik Indonesia kita akan dengarkan langsung dari calon presiden pemilu 2024 dalam hal ini adalah pemohon satu Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar yang masih berada di posko pemenangan yang sebentar lagi kita juga akan nantikan kedatangannya di gedung mahkamah konstitusi Republik Indonesia untuk menyaksikan secara langsung sidang putusan Sengketa Pilpres 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya Bismillah pagi hari ini kita bersiap untuk berangkat menuju majelis konstitusi Mahkamah konstitusi untuk bersama-sama kita mendengar putusan MK terkait permohonan yang kami ajukan beberapa waktu yang lalu Alhamdulillah kami bersyukur atas kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim hukum nasional dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir yang telah menunjukkan kepada majelis hakim semua fakta-fakta dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas Sekali lagi kami sampaikan sebagaimana kami ungkapkan di depan majelis hakim bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan Apa yang kita saksikan bersama-sama pada masa Pilpres Pemilu dimana disitu terjadi praktek-praktek penyimpangan yang masif yang bila itu dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan dan nantinya Pemilu Pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan sesuatu yang kita sama-sama perjuangkan untuk diubah sejak reformasi tahun 98 karena itu kita menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan kami yakin insyaallah majelis hakim diberikan keberanian kekuatan untuk memutuskan sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan jadi kami bersiap untuk berangkat waktunya sudah mepet insyaallah kami langsung menuju ke sana hari ini para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita agar keputusan ini membawa masa depan politik yang baik negara demokratis dimana tidak hanya yang memegang kekuasaan yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan mohon doa, mohon dukungan, mohon terus kita semua diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita mari kita berdoa dengan membaca umul kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim Malik yauddin Ya akan amuduwa, ya akan nasta'ahinuhdina surat al-mustaqim Surat al-ladhina anam ta'alayhim Ghaib al-madhubi alayhim Walallahu al-lamin Mawla ya salli wa sallim da'iman abadhan al-habibika khairul khalki kullihimi Huwa al-habibul lazhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minalah walimuqtahami Ya Rabbi bil-mustafa balighma qasidana waghfirlana mamadho Ya wasi'al karami